Hai guys, hari ini kita akan ngomongin tentang Versa Slingbag by Pressplay. So untuk Versa Slingbag ini, ini produknya lumayan straightforward, seperti slingbag biasanya yang kalian sering lihat pastinya, tapi dengan beberapa unique features di si Versa ini. Ayo kita lihat satu-satu guys. Sebelum ngomongin fitur-fitur yang excitingnya, kita mulai dulu dengan measurements-nya atau ukurannya. Nah untuk si Versa Slingbag ini, panjangnya ini ada di 31 cm, tingginya ada di 17 cm, dan ketebalannya di sini ada sampai 14 cm. Nah ini salah satu fitur yang nanti gue akan ngomongin juga. Tapi untuk total kapasitas Versa Slingbag ini di 7 liter guys. Dan bahannya juga terbuat dari high quality canvas, dengan nylon strap, dan also leather zipper patch gitu lah. Nah ini kalau kita balik guys, kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini, ini sudah ada padded material, jadi kalau dipakai untuk waktu yang lama, dia akan lebih nyaman. Dan juga ini ada satu yang unik guys, di bagian snap-nya ini atau buckle-nya ini, it's magnetic, jadi tinggal ditekan, dia akan lepas dengan gampang, dan kalau mau pasang lagi tinggal di-snap on. Seperti itu, dan dia nggak akan lepas guys, biarpun dia hanya di-buckle dengan magnet saja ya. Kecuali ditekan, seperti itu. Jadi untuk Versa Slingbag ini, dia ada 2 compartment di depan dan di belakang, dan ada 2 zipper seperti yang kalian lihat. Kita lihat dulu dari yang di depan sini guys. Nah kalau kalian lihat, di dalamnya lining-nya itu menggunakan warna orange yang bright dan keren buat aksent, dan di sini juga ada sedikit patch dari Pressplay, that says, helping people carry better since 2017. Untuk patch yang depan ini simple aja, dia hanya satu compartment, nggak ada pocket lain, biasanya ini untuk things yang quick access, seperti key holder, seperti wallet, dan of course seperti handphone. Nah, dan kalau kayak gitu, dia gepeng di depan, nice and flat, and quick to access. Dan untuk compartment yang belakang guys, disini ada 2 zipper, atau kita buka dulu. Nah, kalian bisa lihat, ini juga ada orange nylon lining di dalamnya sama, seperti yang di depan, tapi ini compartment-nya lebih lebar guys, kalau kalian bisa lihat tuh ya. Dan di sini tuh ada mini compartment in the form of netting, seperti ini. Yang biasa ini sih gue pakenya buat kabel, buat earphone, biar dia nggak kusut. Dan untuk compartment yang lebih lebar ini, biasa sih kita pakai buat notebook, dan kalau gue personally, biasa gue pakai buat switch. By the way, untuk switch yang OLED juga muat guys, disini. And buat water bottle, dan lain sebagainya, dia akan muat dengan enak, dengan snuck. Kenapa? Nah, ini fitur yang tadi gue pengen bilang. Jadi kenapa si Versa Slingbag ini, bisa kelihatan tetap flat, biarpun kita dalamnya udah isi banyak ya, itu karena, dia menggunakan expandable gusset system, yaitu sampingnya sini guys, kalau kalian bisa lihat, dia akan nge-adjust ke apa yang diisi di dalam tas tersebut. Jadi misalnya kalau tasnya di dalamnya nggak ada apa-apa, dia akan tetap slim seperti ini, tapi seiring diisi barang di dalamnya, dia akan self-adjust, dan dia akan expand sendiri guys. Nah, expandable-nya tadi yang seperti gue bilang, up to 14 cm, jadi dia carrying position-nya tetap enak, tetap pewe, dan ngepas, tanpa membuat tasnya sendiri jadi bulky banget, biarpun kalau isinya tuh nggak ada apa-apa. Nah, a few final touches yang bikin si Versa Slingbag ini menjadi tas yang lebih komplit guys, kalau kalian bisa lihat, di main compartment yang besar ini, ada sesuatu, seperti ini dia, ada hook, seperti itu, yang biasanya ini buat kunci mobil atau kunci rumah, yang dihook di sini, lalu ditaruh di dalam, biar kalau nanti kita cari, itu gampang tinggal cari talinya aja. Oke, dan high quality canvas yang tadi gue mention, ini tuh bahannya udah semi-hydrophobic guys, jadi kalau kena hujan sedikit, itu nggak masalah. Tapi kalau kena basah kulit, ya dia masih tahan juga, tapi ya jangan direndam aja guys, it's not IP67 ya. So, kira-kira itu aja untuk Versa Slingbag ini, yang menurut kita itu cocok banget, untuk kalian yang suka keluar-keluar jalan-jalan, misalnya ke cafe, ke mall, atau just within the city, ini carrying capacity-nya, dan profilnya udah, udah pas banget, gue rasa perfect 7 liter. Dan jangan lupa, Versa Bags ini part of a Versa family, yang ada Versa Slingbag, ada Versa Take & Travel Pouch, dan ada juga Versa Totebag Backpack. Nah, itu videonya ada di sini, kalian bisa check it out. Other than that guys, if you like the video, jangan lupa like, share, subscribe, and follow us on Instagram, buat promo-promo yang paling baru. We'll see you on the next video. Good luck, have fun.